Amar putusan mengadili dalam esepsi menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya So it's official ya guys MK telah mengeluarkan keputusan yang menolak gugatan dari kubu Capres 01 dan juga Capres 03 yang mengugat hasil pemilu diduga dipenuhi oleh kecurangan dan berbagai manipulasi Dalam putusannya MK menyatakan bahwa itu tidak beralasan dan tentunya juga tidak terbukti Pada video saya sebelumnya saya sempat menyampaikan concern saya tentang sikap kenegarawanan dari para Capres Cawapres kita Bukti-bukti tentang kecurangan ini memang sangat lemah ya guys Kubu Anies pernah gembar-gembor menyatakan bahwa dulu kita berjuang dengan bambu runcing Sekarang inilah bambu runcing kita Kita pergunakan HP yang ada di tangan kita ini sebagai bambu runcing Untuk melawan kesuliman dan kecurangan bla 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 Ia masih mengira bahwa hasil pemilu ini adalah berkat kecurangan Ia sama sekali tidak bisa menerima bahwa ia telah kalah Coba kita bayangin aja guys Pada tiap TPS Di tiap tempat pemungutan suara kan ada perwakilan dari semua pihak Beserta para aparat dan saksi-saksi resmi yang telah ditunjuk Jika memang ada kecurangan mereka kan bisa langsung meluarkan HPnya Mengambil foto atau mengambil data dan segera melaporkan kecurangan tersebut Semuanya bisa didokumentasikan dengan jelas Namun hal itu sama sekali tidak terjadi Mungkin memang ada beberapa kesalahan, kekeliruan, ketidakakuratan dalam pengimputan data dan lain sebagainya Tapi itu hal yang biasa Dalam sebuah perhitungan data yang sangat masif Seperti pada pemilu ini Tentunya hal ini adalah manusiawi Karena kita bukan robot ya guys Nah yang kembali saya sorot adalah sikap kenegarawanan dari para capres kita Saya sendiri tidak menyukai Prabowo dan tidak memilih Prabowo ya guys Saya memilih paslon nomor tiga Yaitunya Ganjar Pranowo To be honest Terus terang aja ya guys Namun ketika Ganjar menolak hasil pemilu ini Saya terus terang agak kehilangan respek dengan beliau Alangkah baiknya Alangkah gentlemannya Alangkah respeknya kita Kalau sejak dari awal begitu keluar Hasil penghitungan quick count Para capres-cawapres tersebut Menyatakan Bahwa Jika ini adalah Suara rakyat Jika ini adalah Pilihan rakyat Kami siap menerima Hasil dari pemilu ini Dan kami mengakuinya Bahwa ini adalah pilihan rakyat Dan kami akan menerima dengan legowo kekalahan kami Kalau saja mereka berkata seperti itu Alangkah hormatnya kita Alangkah respeknya kita Namun sayang sekali Hal itu tidak terjadi guys Kemudian saya sempat juga bahas Semata-mata karena Prabowo menang Ia adalah seorang negarawan sejati Belum tentu juga Jika ia berada pada pihak yang kalah Mungkin saja ia juga mengugat Hasil dari Pilpres ini Alias ia 11-12 saja Dengan Para Capres lainnya Yang mengugat Pilpres kali ini Sebagai Tidak sah Kemudian penuh kecurangan Dan kemudian Aparat yang tidak netral Pemerintah yang Yang ikut campur Dan lain sebagainya Dan yang lebih tidak masuk akal Adalah Desakan untuk Membatalkan Hasil pemilu ini Dan mengulang Kembali pemilu ini Dari nol Orang yang bilang begitu Kita tidak tahu Otaknya ada di mana Itu guys Emang lo kira Biayanya sedikit Emang lo kira Gampang Menyuruh Seluruh rakyat Indonesia Untuk berduyun-duyun Ke TPS Untuk mengulang kembali Hanya Gara-gara Lo kalah Lo beneran Berniat untuk Mengabdi bagi negara ini Atau bagaimana Saya meragukan Ya guys Orang-orang yang berkata Bahwa pemilu Harus diulang Saya meragukan Itikat baik mereka Yang benar-benar ingin Untuk Menyumbangkan Dan mewakafkan diri mereka Untuk negara ini Mungkin saja mereka ingin Jadi presiden Hanya demi Ambisi berkuasa Dan untuk Kepentingan Pribadi Jadi sah ya guys Prabowo Adalah Presiden Kita Selanjutnya Suka Suka Tidak Tidak Sunggu Ini adalah Pilihan Dari Mayoritas Rakyat Indonesia Dan Kita Harus Menerimanya Sekalipun Kita Tidak Memilih Prabowo Oh iya Ada catatan Kecil dari Saya Saya Sendiri Kan Berasal Dari Ranah Minang Dari Provinsi Sumatera Barat Pada Pilpres Sebelumnya Tahun 2019 yang lalu hampir 100% warga sumber anak Nagari Minangkabau mendukung Prabowo sebagai capres idaman mereka. Iya jika memang Prabowo adalah capres idaman mereka yang betul-betul di hati mereka ya kenapa tidak sabar sedikit ya tunggulah 5 tahun lagi diulang kembali pilihlah Prabowo kembali. Namun rupanya dalam waktu 5 tahun pilihan orang Minang, pilihan warga sumber telah berubah. Mereka tidak lagi menginginkan Prabowo namun kali ini mereka mayoritas ya dari warga sumber warga Minangkabau mereka memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden favorit mereka. Bagi saya guys ini menunjukkan bahwa warga Sumatera Barat agak kurang sabar. Kalau Anda benar-benar sabar mungkin suatu saat Anda akan benar-benar bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Masalahnya ketika Anda mendapatkan hal itu apakah Anda masih menginginkannya? Pada kesempatan Pilpres kali ini warga sumber warga Minangkabau telah diberikan keinginan mereka tapi rupanya keinginan mereka telah berubah. Akhirnya betul juga kata Jokowi bahwa semuanya telah jelas semua tuduhan yang dilontarkan tidak terbukti dan ini adalah saatnya kita bersatu kembali. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dan mari kita lakukan transisi pergantian kekuasaan kepada presiden yang baru. Menurut Anda sendiri bagaimana guys? Sehubungan dengan sengketa Pilpres kali ini apakah Anda bagi Anda yang tidak memilih Prabowo pada Pilpres yang lalu apakah Anda bisa menerima dia sebagai presiden kita berikutnya atau bagaimana? Mohon berikan komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda berkenan mohon berikan tanda like serta jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat kemudian apalagi politisasi bansos kemudian mobilisasi aparat ketidak netralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Saatnya bersatu bekerja membangun negara kita dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.